Intro Oke kita mulai teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini kita akan melanjutkan materi yang kelima Yaitu mengenai tentang subkomposisi dan parenting Apa sih yang disebut dengan subkomposisi dan parenting itu Jadi pada dasarnya setelah kita nanti membuat beberapa komposisi Jadi otomatis nanti kita akan memiliki banyak komposisi Sehingga disini nanti kita akan membagi komposisi-komposisi itu Menjadi bagian-bagian terkecil dan nanti akan kita koneksikan Sehingga nanti terjadi sebuah satu komposisi yang nanti Itu menjadi komposisi utama Oke selanjutnya Di subkomposisi intinya adalah Membuat sebuah komposisi baru Dan disitu nanti terdiri dari beberapa subkomposisi Dan bertujuan untuk menggabungkan beberapa komposisi menjadi sebuah komposisi Jadi hari ini nanti kita akan belajar dua materi Yaitu subkomposisi dan parenting Tujuan dari pembuatan subkomposisi ini untuk memudahkan dalam organisasi komposisi Jadi nanti begini Kalau teman-teman bikin komposisi satu Nanti bikin animasi tentang berjalan Yang kedua nanti subkomposisi animasi tentang lari Sehingga nanti itu bisa kita gabungkan menjadi sebuah kesatuan satu komposisi baru Oke nanti kita coba praktekan Oke di implementasi nanti kita akan membuat dua buah komposisi dengan dimensi yang sama Jadi syaratnya harus dimensinya sama Kalau nanti dimensinya berbeda akan kesusahan kita Karena gambarnya nanti jadi tidak match gitu ya Lalu di kedua komposisi nanti memiliki animasi yang berbeda Jadi nanti mungkin kalau ini sebagai contoh Nanti kita akan membuat animasi Yang satu bergerak dari kiri ke kanan Yang satunya dari kanan ke kiri Sehingga nanti akan kita lihat Dua animasi itu akan berpadu Dan nanti kita akan menggabungkannya ya Oke selanjutnya di materi kedua Nanti akan kita belajar tentang parenting Parenting itu apa? Parenting itu adalah mengkoneksikan beberapa layer dalam sebuah komposisi Sehingga nanti layer itu memiliki identitas orang tua dan anak atau parent and child Ya jadi dari dalam prinsipnya nanti Kalau bahasa kita Kalau parentnya nanti digerakkan Otomatis childnya akan ikut bergerak Tapi nanti kalau yang digerakkan itu childnya Maka parentnya tidak akan bergerak Jadi intinya Anak ayam itu akan selalu mengikuti induknya Jadi bukan induk mengikuti anak ayamnya Jadi kalau induknya dia jalan kemana Maka anaknya akan selalu ikut kemana Tetapi kalau anaknya kemana Orang tuanya belum tentu ikut kemana Jadi seperti itu ya teman-teman ya Oke terus nanti di implementasinya Di sini kita akan membuat dua buah layer gambar Dan nanti yang satu kita posisikan menjadi sebuah parent Yang kedua nanti kita posisikan menjadi sebuah chat Nanti coba kita praktekan Dengan menggeser kedua-duanya Jika yang kita geser adalah layer parentnya Bagaimana akan terjadi di layer childnya Nanti kita coba di layer childnya kita gerakkan Bagaimana di layer orang tuanya Oke teman-teman ya Kita langsung saja menuju ke video praktek Jadi teman-teman nanti bisa lihat videonya Di Pepep Andromeda Channel Silahkan di subscribe, like, komen Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Supaya untuk mengetahui update-update video dari channel ini Oke selanjutnya kita Langsung masuk ke dalam after effect ya Kita masukkan dulu Sebentar Kita masih menggunakan yang CS3 juga Untuk update-upnya After effect-nya ya Oke kita nunggu proses loading Oke sekarang sudah berubah ke layar after effect ya Kita akan mencoba yang pertama Materi pertama yaitu tentang subkomposisi Jadi kita disini memiliki beberapa komposisi Ini kita buat dua dulu saja yang lebih sederhana Kita bikin di komposisi Kita pilih new komposisi Kita menggunakan ukuran 320-240 seperti biasa Durasinya 5 detik Kita oke kan Lalu kita bikin komposisi lagi baru Sama dengan dimensinya harus sama 320-240 5 detik juga Oke disini Di atas ini sudah ada dua komposisi Disini ada di bawah di timeline-nya juga ada dua komposisi Oke sekarang kita coba masukkan objek Ke dalam after effect-nya ya Saya memasukkan dua objek saja Satu video dan satu gambar kupu-kupu ya Oke sekarang kita bermain di komposisi pertama dulu Komposisi pertama ini Nanti komposisi pertama ini bisa kita rename Menjadi komposisi utama Nanti kita tinggal masukkan dulu Coba kita yang masukkan videonya ke sini Ini kita geser karena videonya berawal dari hitam Oke selanjutnya Ini kita akan membuat sebuah animasi pergerakan Di komposisi pertama Kita masukkan kupu Ini kita ukur dimensinya Oke ini kita coba gerakan kupu ini ke kanan ya Jadi komposisi yang pertama Kupunya bergerak ke kanan Ini kita ambil position Terus kita geser timeline-nya Ini kita geser ke kanan Oke Kita trying Ya oke ya Di komposisi pertama bagus Sekarang kita bikin komposisi yang kedua Di komposisi kedua Kita hanya bikin animasi kupunya saja Ini kita ambil dari kanan ke kiri ya Ini kita ambil composition-nya dari kanan ke kiri Oke kita pilih di track sini Kita geser ke sini Ya Seperti ini Jadi kalau ini kita coba Maka komposisi yang kedua Dia hanya menggerakkan kupu-kupu saja Selanjutnya Kita akan membuat komposisi ini menjadi sebuah komposisi baru Ini bisa kita gunakan komposisi baru menjadi utama Atau komposisi ini kita gabungkan di komposisi satu Kita sebaiknya membuat komposisi baru saja Di 320 x 240 Nah seperti ini ya Jadi komposisi ketiga ini Memiliki fungsi sebagai komposisi utama ya Sorry bentar Ini composition Nanti composition setting ini bisa kita ubah namanya menjadi utama Oke selanjutnya dari sini Kita bisa menggabungkan komposisi tadi menjadi komposisi di utamanya Kita tinggal drag saja ke sini Yang kedua juga kita drag Nah seperti ini ya Kita lihat komposisi yang kedua kita naikkan Ini kita turunkan Maka di sini sudah muncul Kupu yang pertama ini Yang ini berasal dari komposisi satu Yang ini berasal dari komposisi dua Sehingga kalau kita putar Menjadi sebuah animasi yang berkesatuan Ya seperti ini ya teman-teman Jadi ini kita sudah menggunakan satu komposisi utama Dan dua komposisi bantu atau subkomposisi Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin merubah animasinya Kita merubahnya tidak di sini Tetapi langsung menuju ke komposisinya Apapunnya sekarang kita akan merubah Komposisi yang pertama ya kupu yang ini Kupu ini berasal dari komposisi satu Sehingga ini kita lihat Di komposisi satu Ini kita ubah Ya di sini Katakanlah ini kita kecilkan untuk ukuran Oke kita menggunakan skill Sampai di sini Kita skillnya kita ubah Jadi kecil Nah ini ya Otomatis ketika kita run di komposisi utama Kita coba jalankan Maka animasi itu otomatis secara metak akan mengikuti Jadi ini untuk memudahkan teman-teman Nanti jika menggunakan beberapa komposisi yang banyak Sehingga nanti lebih mudah terorganis Jadi kalau kita merubah satu-satu Nanti kalau di sini satu komposisi Maka di sini akan terjadi banyak sekali layer Nah kalau kita menggunakan banyak layer Otomatis semakin bingung Karena apa Kita harus scroll ke atas ke bawah dan sebagainya Kalau di sini Kita sudah memisahkan masing-masing Dalam sebuah subkomposisi Sehingga Untuk editing dan untuk Efek dan lain-lain nanti memudahkan kita Gitu ya teman-teman ya Oke jadi untuk yang Materi subkomposisi seperti itu Jadi fungsinya adalah Untuk memudahkan kita Dalam membuat atau mengorganisir Sebuah komposisi-komposisi yang telah kita bikin Oke Selanjutnya kita masuk ke materi kedua Yaitu tentang parenting Parenting itu apa? Parenting itu adalah Kita akan menggabungkan dua layer Nanti layer satu sebagai orang tua Dan layer dua sebagai Katakanlah Alnaknya ya Kita coba Kita bikin file baru saja New project Ini kita tidak usah simpan Kita ambil satu file saja Namanya Kupu Kita bikin komposisi baru Ya di sini Oke sekarang Ini kita bikin kupu Ini kita anggap menjadi Kupunya orang tua ya Lalu kita drag lagi Ini Kupu Child Kita bikin anaknya Menjadi Satu dulu ya Oke Oke Selanjutnya di sini Yang gede ini Akan kita jadikan orang tua Yang kecil ini Kita jadikan Anak Maka di sini Kita akan melihat Di Bagian parent Ini kita bisa klik sini Ini kita pilih Yang namanya Kupu BNG Selek Otomatis sekarang Kupu yang di layar satu ini Menjadi orang tua Dari Kupu di layar dua Kita coba praktekkan Bagaimana efeknya Kita gerakan Yang kumpu di layar satu Oh bentar maaf Ini yang kumpu dua Oke Nah ini ya Ini kebalik ya Sorry Kita No Ini kita Parent dari kupu dua Sekarang di kupu satu ini Kalau kita gerakan Maka childnya Ini akan ikut gerak Kemanapun dia akan Bergerak Tapi Kalau yang kita gerakan Yang di Kupu kecilnya Maka orang tuanya Akan ikut gerak Ini disebut dengan Ini parent Ini child Biasanya bagaimana Untuk menggunakannya Biasanya nanti Untuk scrolling gambar Atau mungkin Menggunakan pergerakan Yang Dinamis Kita coba Yang di Kupu satu Ini kita Coba Masukkan ke dalam Tengah-tengah ya Begini aja Ini kita Efeknya kita lupakan Kita tengahkan Lihat Oke sekarang Di kupu satu ini Kita bikin animasi Transformasi Pergerakan Kita skill Lalu kita geser Timeline-nya Kita geser Kesini Ya Lalu ini Kita animasikan Kita coba Oke Sekarang Kita lihat Di Kupu yang kedua Kita Transform Oke ya Jadi ketika Dia sampai Di timeline sini Set Nah disini Ini kan kita Mencoba Merubah Merubah gerak Dari Yang Kecil Yang kecil Kita coba Oke Ini kita Bikin Animasi Position Ya disini Kita gerakkan Kesini Dia akan Bergerak Menunggu Keluar Oke Jadi ini Pergerakannya Adalah Orang tuanya Bergerak dulu Baru Child-nya Kita lihat Seperti ini Nah Baru yang kecil Keluar Kita coba Tambahkan Kupu yang kedua Yang Sebagai Child-nya Oke Kita Tambahkan lagi Disini Oke Kita Bikin Di tengah-tengah Ini Oke Ya Kupu 3 Ya Kita coba Run Nah Seperti ini Yang kupu 3 Gimana Nah Kupu 3 Kita coba Running Oke Kita Keser Ini Ya Posisi Kupu 2 Kupu 3 Kupu 2 Kupu 3 Kupu 3 Dia ada Di Sebelah Sana Kita Coba Yang Ini Kupunya Berapa Ya Begini Ya Teman-teman Ini Kita Geser Set Kita Geser Nah Ini Yang Kupu Kedua Kupu Kedua Disini Masih Bergeser Disini Ya Ini Kita Position-nya Kita On-kan Dulu Nah Ini Lalu Kita Geser Kesini Ini Yang Kupu Kedua Geser Kebawah Nah Oke Jadi Sekarang Kupu Ini Memiliki Dua Anak Namanya Kupu Layer 2 Dan Layer 3 Kita Coba Run Nah Maka Dia Otomatis Akan Mengeluarkan Dua Kupu Kupu Oke Coba Sekarang Kita Running Dengan Fullscreen Nah Gitu Ya Teman-teman Ya Set Set Nah Jadi Dia Animasinya Berurutan Kita Pilih Coba Full Set Oke Segitu Teman-teman Untuk materi hari ini Silahkan Dicoba Nanti Di Komposisi Dan Di Parenting Semakin Banyak Gambar Nanti Seperti Ada Shuffle Boleh Nanti Silahkan Dicoba Jadi Pada Dasarnya Parenting Ini Memudahkan Kita Dalam Mengorganisir Sebuah Animasi Supaya Nanti Lebih Ter Organisir Dengan Baik Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Terima Kasih